Keberadaan Ustadz Kembar Adi dan Edi maupun Kori Kembar Ano dan Ana rupanya tidak hanya menuntut kekompakan dari keduanya namun juga harus mampu menciptakan harmoni yang energi saat mereka berada di atas nimbar dakwah Lantas suka duka apa yang mereka hadapi ketika menjalankan perannya sebagai pendakwah kembar Sebagai mana lazimnya saudara kembar, Kori Kembar, Ana dan Ano juga Ustadz Kembar, Adi dan Edi memiliki ikatan batin yang sangat kuat Kemistri yang terbentuk sejak dari dalam rahim itulah yang membuat mereka tidak bisa jauh satu sama lain Jadi bareng sampai kuliah juga, saya dulu pernah kuliah di Garut nggak beres, kakak saya udah duluan ke IIN ya, ke IIN nggak beres, akhirnya saya pindah ke IIN juga Jadi walaupun di mana, pasti ikut juga panggilannya mungkin udah ada kaitannya harus bersatu, walaupun jauh pasti bersatu lagi Kan saya cuma 4 bulan ditasik soalnya ibu saya sering ngabarin adik sering sakit di Limbangan Garut Jadi orang tua ya nggak merasa tenang gitu ya Ya sesudah itu saya disatuin lagi di Limbangan, dan semenjak itu Alhamdulillah Ini sering sakit-sakitan lagi, Alhamdulillah gitu Mungkin ya udah takdirnya mungkin Aku terus terang termasuk umat yang senang lah dengan banyaknya kemunculan Ustadz yang memang mereka menyebarkan kebaikan, mengajarkan yang baik gitu kan Aku termasuk orang yang masih mencari-cari gitu Akan kepada siapa belajar, masih sering cerita ya sama istri juga kan Aku harus lebih mendalami Rupanya ikatan emosional sebagai dua pribadi yang menghuni satu rahim dalam rentang waktu yang sama terus melekat ketika akhirnya mereka memutuskan bekerja di ladang dakwah yang sama Baikori maupun Ustadz kembar ini, merasa ada yang hilang jika mereka tidak tampil bersama Kalau dipisahkan, ya ada sedikit kehilangan, ada enggak gitu, canggung juga Cuma agak beda aja gitu Kalau ceramah kan sendiri jadi pul, dalam satu jam pul, cape juga gitu kan Kalau dua orang, satu jam itu bisa oleh dua orang, jadi singkat, padat, mudah gitu Kadang-kadang juga pernah kan, waktu ada acara hajatan apa tuh, seukuran haji Seukuran haji Enggak bisa berdua pada waktu itu, mungkin saudara saya lagi ada acara, akhirnya saya sendiri Saya ketika di panggung itu, ada yang kurang, ah pokoknya enggak jelas aja deh, ada sesuatu yang hilang Saya kerasa gitu, saya lebih bersemangat berdua gitu Tapi sering, saya sendiri juga, tapi sering Gimana yang membutuhinya Kalau lagi perlu yang sendiri, ya insya Allah ditangkapi ya Karena tampil berdua, Kori dan Ustadz kembar ini pun memiliki kekuatan dua kali lipat Saat tampil di atas panggung Saat berdakwah, Ustadz Adi dan Ustadz Edi saling melengkapi Sehingga tidak mudah mati gaya, karena kehabisan kata-kata Sementara perpaduan suara Kori kembar, Ana dan Ano menciptakan harmoni yang enerjik Berikut cuplikan video saat dua Kori dan Ustadz kembar itu menjalani peran mereka masing-masing Subhanallah Ali Al-Sawbi Al-Burdi Arsat, tahta, jabatan di Allah manfaat Maka dawan Allah dina Al-Quran Gimana nih, foto kopi ya Subhanallah itu Itu konsep baru ya Konsep baru, jadi biasanya kan kalau misalnya konsep yang baru itu Pesan yang disampaikan bisa lebih diterima Jadi mungkin dengan konsep dayi kembar Bisa menguatkan pernyataan Kocoki kan kembar menarik ya Film Tarik Jabrik Tarik Jabrik itu kembar, bagus Cuman yang penting, jangan diakhiri jadi saling berantem gitu Jangan jadi kembar, kasihan umatnya Iya, kasihan umatnya gitu Yang penting apa yang disampaikannya Jadi mau dayinya kembar, mau sendiri Mungkin kalau kembar kan ada kemasan lain mungkin ya Jadi kemasannya dibentuk sedemikian rupa Agar lebih menarik mungkin kayak gitu Tapi yang penting bagi saya dan juga semua orang yang menikmati dakwah sih Pastinya isinya ya Tapi tampil berdua tidak lantas membuat Kori dan Ustadz kembar ini luput dari pengalaman pahit Sebagai Ustadz yang melayani umat sederhana di daerah Jawa Barat Adi dan Edi terkadang menghadapi situasi yang bisa melunturkan semangat Dukanya jauh-jauh kita berangkat, take mobil, sewa mobil, sewa supir Jauh-jauh udah berangkat, tau-tau gak jadi lagi Di tempat hajatannya gak jadi, kata dibatalin Ya udah, kembali lagi Pernah itu 50 ribu ya 50 ribu, sewa mobil itu hampir 700 ribu pernah kan Sewa mobil, sewa supir, makan di jalan Jauh, hampir setengah hari Diongkosin, untuk dua orang 50 ribu Ya Alhamdulillah Yang penting kita sudah sampaikan untuk dakwah Sejak memutuskan terjun ke dunia dakwah dan berkiprah di kampung halaman sendiri Adi dan Edi tidak pernah berpikir bakal mendulang banyak uang Sebagaimana konon didapatkan oleh para ustad Yang kerap mengisi acara di stasiun televisi Tidak memiliki uang dan harta berlimpah Bagi ustad Adi dan ustad Edi Bukanlah tantangan terberat dalam tugas siar Sebaliknya, kepergian mendiang ayah anda tercinta merupakan pukulan berat Setiap kali mengingat momen-momen terakhir bersama sang ayah Ustad Edi tak kuasa membendung air mata Di bulan Ramadan pada waktu itu teringat orang tua saya Sakit Struk ya, gak bisa jalan Dia itu sebenarnya Kayak cuek Selamat menikmati Layaknya sebuah magnet yang menarik untuk mendapatkan sebuah kepuasan lahir ya Kemunculan ustad dan kori kembar memang hanya kemasan belakang Lantas benarkah sebuah kemiripan itu hanya dijadikan keunikan semata untuk meraih popularitas Insert investigasi masih akan segera kembali untuk anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton